Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya amin alhamdulillahirrohbilalamin masih bisa sharing video lagi jadi di video kali ini aku mau masak mendoan dan juga lotek ya teman-teman ini makanan khas dari cilacap dan sekitarnya yang pertama aku mau goreng kerupuk merah ini tuh khas banget ya kayaknya di tempat lain mungkin gak ada karena di probolingo juga gak ada dan ini kerupuk yang emak bawa langsung dari cilacap sebetulnya gak ada yang istimewa dari kerupuk ini kalau kerupuk bawang, kerupuk udang gitu dimakan sendirian dicemilin kan enak ya nah kalau kerupuk ini tuh gak bisa dimakan sendirian dia kayak gak ada rasa gitu loh udah sendirian gak ada rasa jadi memang harus ada apa ada temennya gitu nah biasanya kalau di cilacap itu ya ini ditemenin sama lotek tahu masak atau juga soto gitu terus disini aku lanjut mau goreng kacang buat yang udah ahli dalam menggoreng kacang tanah silahkan di skip aja karena ini biar aku ada yang diomongin gitu loh yang belum ahli goreng kacang tanah biasa sampai kebablasan gosong gitu bisa ditambahin pakai bawang putih ya temen-temen ini bawang putihnya bawang putih yang masih baru bukan dari kulkas gitu jadi kondisinya kondisi biasa gitu cemplungin aja barengan sama kacangnya nanti kalau misalnya dia udah kecoklatan itu artinya udah mateng tapi kalau misalnya gak mau pakai bawang putih pun bisa ya jadi dia sampai bunyi peletek-pletek dari si kacangnya itu udah gak ada itu biasanya dia udah mateng nah itu adalah bunyi peletek-pletek yang aku maksud ya untuk gorengnya pakai api sedang aja nah kalau bunyi peletek-pleteknya udah gak ada itu artinya udah mateng atau biasanya si bawang putihnya dia udah coklat kayak begini nih ini artinya si kacangnya itu udah siap diangkat ya temen-temen gak perlu sampai gosong dulu gak perlu sampai coklat banget gitu karena nanti di proses dia kalau udah diangkat proses memasaknya masih ada makanya jangan coba-coba langsung nyicipin kacang yang baru diangkat karena dia panas banget ya temen-temen oke ini kacangnya udah mateng aku tirisin aja disini lanjut ke bagian sayurannya ini sayuran yang mau aku pakai disini aku ada bayem kangkung toge dan juga timun untuk sayurannya sesuaikan aja dengan selera pokoknya biasanya sayuran-sayuran yang murah itu bisa dibikin lotek kayak kobis terus kenikir daun melinjo kembang turi ataupun kecombrang gitu ya biasanya juga dipakai untuk isian dari si lotek ini kalau mau pakai sayur yang mahal kayak brokoli dan kawan-kawannya juga silahkan aja cuma budgetnya bakalan jadi banyak ya temen-temen ini aku bikin lotek juga gara-gara ada sayur gratisan seperti biasa di minggu akhir itu ada sayuran gratis telur dan juga tempe oleh-oleh dari suami pulang kajian makanya jadi ini aku mau bikin lotek gitu karena kan banyak sayur gitu ya biar sehat gitu nah ini airnya udah mendidih langsung aja aku mau masukin kacang panjang ini udah lama banget ngetem di kulkas dia udah layu gitu tapi sayang mau dibuang jadi aku pakai aja kacang mateng aku angkat terus lanjut mau ngerebus bayamnya untuk urutan ngerebus sayurnya bebas ya gak ada aturan ini itu silahkan aja mau yang mana dulu yang direbus pokoknya ini untuk ngerebus sayurnya aku gak lama-lama biar gak lodoh gitu ini untuk kangkung juga sama ya tinggal cemplung bolak-balik sebentar kalau udah layu semua tinggal diangkat terus lanjut kompornya aku matikan dan yang terakhir aku cemplungin toge karena toge itu gak direbus pakai api ini kan sisa airnya masih panas dia bisa matang sendiri kena panas maksudnya jadi lumayanlah menghemat gas oke sayurnya udah matang semua ini aku sisihkan dulu lanjut aku mau bikin tempe mendoan tapi mendoannya kali ini pakai kawe soalnya aku gak nemu mendoan disini jadi yaudah pakai yang ada aja diakalin namanya orang kalau merantau kadang-kadang yang kita kangenin gak ketemu jadi pakai seadanya untuk bumbu mendoan disini aku pakai bawang putih ketumbar kunyit dan juga kemiri dikasih garam biar nguleknya lebih gampang halusnya ini kalau udah halus kayak begini lanjut aku mau masukin ke dalam tepung untuk tepung harusnya sih ditambahin tepung beras sedikit ya tapi karena tepung berasku habis yaudah pakai terigu aja terus dikasih sama penyedap rasa aku pakai kaldu jamur mau pakai masako micin dan lain sebagainya sesuaikan aja dengan selera terus tambahkan secukupnya air habis itu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata jangan lupa untuk dicobain kurang asin atau kurang apa tinggal ditambahin aja ini kalau udah seperti ini gak terlalu encer gak terlalu kental juga berarti udah selesai ya udah jadi adonannya maksudnya ya udah selesai digoreng aja belum lanjut tambahkan juga daun bawang ini gak boleh di skip namanya aja mendoan ya kalau gak ditambahin daun bawang ya bukan mendoan namanya langsung aja goreng ke dalam minyak panas ini seperti biasa kalau goreng mendoan aku biasanya bikin dua tipe dua tipe apa sih dua mode gitu ya yang satu mode mendoan mendoan itu yang digoreng gak terlalu mateng sama yang kering karena anak-anak biasanya sukanya yang lebih kering karena kan kulitnya jadi lebih crispy sambil nunggu goreng mendoan disini aku mau bikin low tag teman-teman disini ada cabai terasi bakar bawang putih dan juga garam diulek sampai halus terus hampir aja aku kelupaan yang gak boleh di skip adalah kencur ini wajib banget ada tapi kalau teman-teman gak doyan kencur yaudah apalah daya skip aja pokoknya sesuaikan dengan selera ini kalau udah diulek halus semua lanjut masukin secukupnya kacang tanah yang tadi udah digoreng dan diulek-ulek sampai halus tapi mohon maaf aku gak bisa ngulek kacang sampai halus banget jadi yaudahlah kayak gini aja lumayan sih nanti ada sensasi krenyes-krenyes dari kacang yang gak terlalu halus kalau udah tambahkan gula jawa aku pakenya gula aren pakai yang ada di rumah karena adanya gula aren tinggal diulek-ulek lagi sampai semuanya tercampur rata dan tambahkan air air biasa terus aku juga tambahin air asem ini air asem boleh di skip juga pokoknya kalau gak doyan asem-asem jangan ditambahin tapi ini juga gak terlalu asem biar ada efek segernya gitu aja lanjut ulek-ulek sampai tercampur rata lagi kalau udah tinggal masukin sayur yang tadi udah direbus ini ada kangkung bayem kacang panjang sama toge nya terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata nah ini jangan lupa juga tadi kerupuk yang udah digoreng tinggal diperkes diremes diatas si lotek yang udah jadi dan aku kelupaan teman-teman pas udah selesai aku baru inget tadi udah ngupas timun padahal tapi bisa-bisanya kelupaan ya yaudah ini tinggal aku iris-irisin aja oke alhamdulillah ini udah jadi semua loteknya juga udah jadi mendoannya juga udah jadi kalau anak-anak sukanya mendoan yang kering kalau aku sukanya mau yang kering mau yang mendo belum mateng aku doyan semua dan ini aku makannya gak pakai nasi karena ya menurut aku segini aja udah kenyang gitu ya sepiring gitu loh kalau dulu waktu kecil yang namanya makan lotek ya wajiblah pakai nasi kalau enggak ya bakalan gak kenyang karena satu bungkus untuk berame-rame gitu kan oke terima kasih banyak sudah menonton sampai ketemu lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih